Intro Haleluya salam Salam berkat sukacita buat suratku sekalian Kita bertemu kembali dan tema kita kali ini adalah Rajam karena jinah Rajam adalah hukuman yang dilakukan dengan batu Dan melempari orang yang melakukan sesuatu kejahatan itu dengan batu sampai mati Dan cerita ini saudaraku sekalian saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 Dimana tua-tua Yahudi ingin mencobai Tuhan Yesus Sambil menarik perempuan yang kedapatan berjinah Dihadapkan kepada Yesus dan mereka berkata Menurut hukum kami orang yang kedapatan berjinah Ia harus dilempar dengan batu sampai mati Karena rajam itulah hukumannya saudara Dan orang-orang Yahudi atau tua-tua Yahudi ini saudara Ingin mencoba Yesus dengan membawa wanita ini Maksudnya apa saudara? Apakah Tuhan Yesus mau lantas Seketika itu juga mengiakan Mengiakan hukuman rajam itu terjadi Ingat baik-baik bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan Dan bukan milik manusia Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata Kalau diantara kamu tidak ada yang berdosa Maka engkau punya hak untuk melempari wanita ini dengan batu Tetapi Alkitab mencatat bahwa tidak satu pun diantara mereka yang melemparinya dengan batu Mulai dari yang tua sampai yang muda meninggalkan wanita ini Yesus juga berkata Aku juga tidak akan melakukan untuk melempari engkau dengan batu Pulang dan jangan berbuat dosa lagi Artinya apa saudara? Tuhan memberikan kesempatan Karena kesempatan ini adalah milik Tuhan Maka kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya Dalam perbuatan yang salah yang dilakukan oleh wanita ini menyadarkan kepada kita Kalau kita ini sejatinya adalah banyak kesalahannya, banyak dosanya Tetapi kecenderungan kita gampang menghakimi orang lain Dan hati-hati terhadap penghakiman yang kita lakukan Karena saudara dan saya tidak punya hak untuk menghakimi orang lain Yang punya hak adalah Tuhan Jadi biarlah kita menjaga irama kehidupan kita Apa yang menjadi haknya Tuhan? Tuhan yang lakukan Apa yang menjadi hak kita? Kita yang lakukan Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati Haleluya Terima kasih telah menonton